Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel guru saham Pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan Cara deposit pada sekuritas ajaib Bagi rakan-rakan yang belum menonton Bisa menonton terlebih dahulu Cek linknya di kolom deskripsi Selanjutnya, pada video kali ini Saya akan menjelaskan cara membeli dan menjual saham Pada sekuritas ajaib Berikut langkah-langkahnya Seperti biasa, kita login dulu ke dalam aplikasi Selanjutnya, kita klik menu cari Di sini, kita bisa lihat ada 3 pilihan untuk investasi Yaitu saham, kripto, dan juga ada reksadana Di sini kita akan contohkan investasi pada saham Lalu kita cari saham yang ingin kita beli Di sini saya isikan saham dengan kode friend Klik saham tersebut, maka akan muncul tampilan grafik harga saham pada hari ini Selanjutnya, kita juga bisa melihat harga saham dalam 1 minggu 1 bulan, 3 bulan, 1 tahun, 5 tahun, atau secara keseluruhan Tentunya, rekan-rekan bisa melakukan analisa dulu sebelum membeli 1 saham Next, untuk membeli, kita klik beli Berikut ada tampilan order book Yang terdiri dari bit lot Yaitu jumlah lot saham yang sedang antri untuk membeli saham Lalu ada bit, yaitu harga beli saham Kemudian ada as, yaitu harga jual saham Dan as lot, yaitu jumlah saham yang sedang antri untuk dijual Jika kita ingin membeli Patokan kita, yaitu melihat harga yang ada pada bit Kita bisa memilih harga yang paling murah Tetapi tentu kita harus mengantri Jika kita ingin membeli langsung saham tersebut tanpa mengantri Kita bisa isikan harga yang terdapat pada as Di sini harga terkecil, yaitu 83 Selanjutnya, pada bagian bawah Terdapat running trade, yaitu riwayat penjualannya Jadi di sini kita isikan harganya 83 Dan kita coba beli sebanyak 1 lot sebagai contoh saja Untuk yang belum tahu, 1 lot itu setara dengan 100 nomor saham Jadi di sini kita beli sebanyak 100 nomor saham Jika sudah selesai mengisi, kita klik beli Maka akan muncul konfirmasi order Jika sudah sesuai, kita klik beli Next, kita bisa melihat orderan kita Klik lihat order Dan di sini orderan kita sudah match Berarti kita sudah mendapatkan saham ini Lalu kita coba beli saham dengan harga yang sesuai dengan antrian bit Jadi di sini kita akan beli dengan harga 82 sebanyak 1 lot Lalu kita klik beli Kita klik beli Next, kita cek di portfolio Maka statusnya masih open Artinya masih dalam antrian Selanjutnya kita bisa cek apakah mendapat keuntungan atau kelujian pada menu portfolio Di sini kita belum mendapatkan keuntungan Tapi karena ini video tutorial Jadi kita akan contohkan cara untuk menjual saham yang kita beli ini Pertama, kita klik saham yang ingin kita jual Selanjutnya kita klik jual Jika ingin menjual tanpa mengantri Kita bisa isikan harga sesuai dengan tertera pada bit Tetapi Jika kita ingin menjual saham tersebut sesuai dengan harga yang kita inginkan Maka kita harus mengantri Oke, kita coba untuk menjual dengan harga yang tertinggi Di sini saya ingin jual dengan harga 62 sebanyak 1 lot Lalu kita klik jual Next, kita lihat order Maka statusnya di sini masih open atau masih dalam antrian Lalu kita coba jual lagi sesuai dengan harga bit Yaitu 82 sebanyak 1 lot Lalu kita klik jual Nah, kemudian kita lihat order Maka statusnya di sini sudah match Artinya sudah ada yang membeli saham rekan-rekan tersebut Tetapi di sini kita tidak mendapatkan keuntungan Dan karena ini video tutorial untuk rekan-rekan semua Jadi tidak masalah Untuk rekan-rekan usahakan untuk menjual Melebihi dari harga ketika membeli saham tersebut Supaya mendapatkan keuntungan Oke, jadi begitulah pembahasan cara menjual dan membeli saham pada sekuritas ajaib Semoga bisa membantu rekan-rekan yang baru belajar mengenai investasi Untuk video selanjutnya Kita akan membahas tentang cara withdraw di aplikasi ajaib Oh iya, jangan lupa subscribe Agar tidak ketinggalan update video-video berikutnya Like dan share juga bila dirasa bermanfaat Terima kasih Sampai jumpa di next video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh